Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Calon guru penggerak dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya Karjanto Calon guru penggerak angkatan 4 Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya berbagi Modul 2.1.5 Ruang Kolaborasi Modul 2.1 Yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Atau RPP Berdiferensiensi Pada kali ini Materi yang kedua yaitu Kelompok SD Sebelumnya Perkenalkan Kelompok 3 dari Kelas Nganjuk 55A Terdiri dari saya sendiri Karjanto Dunia Kerja SDN 2 Waru Ceyeng Berikutnya Diki Lestiana Dari SDN 2 Tanjunganom Kemudian yang ketiga yaitu Lastri Dari SDN 2 Sonopekal Kemudian yang terakhir yaitu Suci Maratus Sariah Dari SMP Darusolehin Wording School Tanjunganom Pendamping yaitu Ibu Ari Iketka Kusumayanti Kemudian Fasilitator yang terhormat Ibu Sabti Ningsi Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya berbagi Apakah Pembelajaran Berdiferensiasi itu Pembelajaran Berdiferensiasi adalah Proses pembelajaran Yang memenuhi Kebutuhan belajar Seswa Sesuai dengan Kesiapan belajar Minat belajar Dan Profil Belajar Seswa Jadi Pembelajaran Berdiferensiasi Adalah Proses pembelajaran Yang memenuhi Kebutuhan Belajar Seswa Sesuai dengan Kesiapan belajar Minat belajar Dan Profil Belajar Seswa Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Ada tahapannya Yaitu Diferensiasi Konten Tentang Apa yang kita Ajarkan Kemudian Diferensiasi Proses Mengacu Bagaimana Murid Memaknai Tentang Materi Yang dipelajari Dan Diferensiasi Produk Atau Tagian Apa yang Diharapkan Dari Murid Setelah Selesai Pembelajaran Jadi Jadi ada Tahapannya Yaitu Diferensiasi Konten Kemudian Diferensiasi Proses Dan Diferensiasi Produk Baik Sebelum kita Merancanakan RPP Ini ada Ilustrasi Kasus Yang Perlu Kita Cermati Contoh Kasus Pak Kardi Mengajar Di Kelas 1 Sekolah Dasar Dengan Jumlah Murid 32 Orang Murid Murid Di Kelas Pak Kardi Tentunya Memiliki Kemampuan Yang Berbeda Beda Pak Kardi Menemukan Ada 6 Murid Yang Belum Mampu Membaca Dan Menulis Serta Terdapat 2 Anak Berkebutuhan Khusus Yang Mengalami Hambatan Penglihatan Sedang Ada 32 Murid Yang 6 Belum Bisa Membaca Dan Menulis Dan Yang Dua Berkebutuhan Khususus Kita Lihat KD Salah Satu Kompetensi Dasar Yang Harus Dicapai Oleh Murid Di Kelas Berbunyi Murid Dapat Menyampaikan Penjelasan Berupa Gambar Dan Tulisan Tentang Anggota Tubuh Dan Panca Indra Serta Perawatannya Menggunakan Kosa Kata Bahasa Indonesia Dengan Bantuan Bahasa Daerah Secara Lesan Dan Atau Tulis Ini KD Perintahnya Ini Jika Bapak Dan Ibu Menjadi Pak Kardi Maka Pembelajaran Seperti Apa Yang Akan Dirancang Untuk Memenuhi Kebutuhan Murid Di Kelas Tersebut Silahkan Buat Perangkat Pembelajaran Dengan Tujuan Pembelajaran Yang Ditujukan Untuk Membantu Murid Mencapai Kompetensi Dasar Di Atas Jadi Tugas Kita Membuat RPP Merancang Pembelajaran Sesuai Kasus Pak Kardi Di Atas Baik Kita lanjutkan Sebelum Sebelum Kita Merancang Pembelajarannya Kita Harus Melakukan Pemetaan Berdasar Kesiapan Belajar Murid Karena Tadi Diketahui Ada 6 Murid Yang Belum Bisa Membaca Dan Menulis Dan Dua Murid Berkebutuhan Khusus Jadi Perencanaan Pemetaannya Seperti Ini Tabel Pemetaan Kebutuhan Belajar Berdasar Kesiapan Belajar Murid Kesiapan Belajar Readiness Jumlah Murid Murid Telah Memiliki Kemampuan Membaca Dan Menulis Berarti Ini Yang Normal Ada 24 Murid Kemudian Murid Belum Memiliki Kemampuan Membaca Dan Menulis Ada 6 Terakhir Murid Berkebutuhan Khususus Ada Dua Dalam Proses Pembelajaran Bagi Murid Yang Normal Yang Sudah Mampu Membaca Dan Menulis Murid Diberi Sedikit Pengarahan Selanjutnya Membiarkan Mereka Bekerja Secara Mandiri Murid Yang Belum Memiliki Kemampuan Membaca Dan Menulis Sejumlah 6 Tadi Diberi Pengarahan Sampai Paham Jika Sudah Mengerti Dimintanya Menyelesaikan Tugas Untuk Murid Yang Berkebutuhan Khusus Berjumlah Dua Murid Tadi Diberi Pengarahan Dan Dibimbing Bila Bila Perlu Bersama Orang Tuanya Di Rumah Maksudnya Bila Di Sekolah Belum Mampu Biar Didamping Orang Tuanya Bila Berada Di Rumah Sampai Paham Kemudian Dimantah Menyelesaikan Tugasnya Jadi Guru Disini Menekankan Pada Diferensiasi Pembelajaran Dengan Mempertimbangkan Kesiapan Belajar Murid Karena Dalam Soal Tadi Yang Diketahui Adalah Anak Yang Belum Bisa Membaca Dan Menulis Enam Dan Berkebutuhan Khusus Dua Jadi Penekanan Kami Disini Hanya Berdasar Kesiapan Belajar Murid Baik Kita Lanjutkan Rencana Pembelajaran RPP Berdiferensiasi Jenjang SD Modal Luring Satuan Pendidikan SDMP Kelas 1 Semester 1 Tema Diriku Yaitu Tema 1 Sub Tema 2 Tubuhku Sub Tema 2 Pembelajaran Ke 1 Memuatan Pelajaran Bahasa Indonesia Alokasi Waktu 2 Kali 30 Menit Ini Identitas Dalam RPP Berikutnya Kompetensi Dasar Yaitu 3.1 Murid Dapat Menentukan Kosa Kata Tentang Anggota Tubuh Dan Panca Indra Serta Perawatannya Melalui Teks Berupa Gambar Atau Sair Lagu Kemudian 4.1 Keterampilannya Yaitu Murid Dapat Menyampaikan Penjelasan Berupa Gambar Dan Tulisan Tentang Anggota Tubuh Dan Panca Indra Serta Perawatannya Menggunakan Kosa Kata Bahasa Indonesia Dengan Bantuan Bahasa Derah Secara Lesan Atau Tulisan Tujuan Pembelajaran Yaitu Sesuah Dapat Mengidentifikasi Bagian-bagian Anggota Tubuh Melalui Gambar Dengan Tepat Yang Kedua Sesuah Dapat Menganalisis Fungsi Bagian-bagian Anggota Tubuh Melalui Pengelumatan Video Dengan Tepat Yang Ketiga Sesuah Depat Mengkomunikasikan Cara Merawat Bagian-bagian Anggota Tubuh Melalui Presentasi Dengan Percaya Diri Berikutnya Yaitu Kegiatan Pembelajaran Satu Kegiatan Pendaulan Sekitar 10 Menit Seperti Biasa Guru Melakukan Pembukaan Dengan Salam Pembuka Dan Dilanjutkan Dengan Membaca Doa Presensi Seperti Biasanya Dan Guru Mengaitkan Materi Sebelumnya Dengan Materi Yang Akan Dipelajari Diharapkan Ada Kaitan Dengan Pengalaman Peserta Didik Guru Mengajak Sesuah Menyanyikan Lagu Dua Mata Saya Yang Keempat Memberikan Gambaran Tentang Manfaat Mempelajari Pelajaran Yang Akan Dipelajari Dalam Kehidupan Sehari Hari Ini Dalam Pendahuluan Kemudian Masuk pada Kegiatan Yang Kedua Yaitu Kegiatan Inti Pembelajaran Sekitar 40 Menit Yang Pertama Setelah Menyanyikan Lagu Dua Mata Saya Sesuah Mengeksplor Pengetahuannya Tentang Anggota Tubuh Dan Panca Indra Dengan Mengamati Dirinya Sendiri Dan Teman Temannya Yang Kedua Sesuah Pertanya Jawab Tentang Anggota Tubuh Dan Panca Indra Yang Ketiga Guru Memberikan Penguatan Terhadap Hasil Tanya Jawab Sesuah Yang Keempat Guru Membagi Murid Menjadi Tiga Kelompok Dan Lalu Mengajak Untuk Berdiri Untuk Melakukan Permainan Guru Berkata Guru Meminta Murid Mengikuti Instruksi Guru Instruksi Boleh Diikuti Jika Guru Terlebih Dahulu Mengucapkan Guru Berkata Kemudian Guru Melakukan Diferensi Proses Untuk Dua Sesuah Yang Mengalami Hambatan Pengelihatan Guru Menggunakan Gambar Dengan Warna Yang Jelas Dan Ukuran Tulisan Yang Lebih Besar Agar Dapat Dilihat Dengan Jelas Di Warna Bisa Yang Lebih Terang Yang Lebih Tajam Agar Dua Sesua APK Tersebut Dapat Melihatnya Dengan Jelas B Untuk 6 Murid Yang Belum Mampu Membaca Dan Menulis Guru Memberikan Pendampingan Individual Dengan Menyediakan Gambar Anggota Tubuh Lalu Murid Diminta Untuk Menebali Guru Yang C Untuk Anak Yang Sudah Mampu Membaca Dan Menulis Dengan Baik Guru Meminta Murid Untuk Menuliskan Anggota Tubuh Dan Panca Indra Dengan Baik Berikut Berikutnya Kegiatan Inti Lanjutan Dari Kegiatan Inti Guru Memutar Video Dengan Cara Tentang Cara Merawat Anggota Tubuh Dan Panca Indra Kemudian Sesua Menyimak Video Tentang Cara Merawat Anggota Tubuh Dan Panca Indra Yang Diputar Oleh Guru Selanjutnya Sesua Bersama Guru Melakukan Tanya Jawab Terkait Cara Merawat Anggota Tubuh Dan Panca Indra Dan Yang Sepuluh Sesua Membuat Produk Dengan Cara Merawat Anggota Tubuh Dan Panca Indra Ada Tiga Tingkatan A Sesua Yang Memiliki Hembatan Dalam Penglihatan Mengumpulkan Tugasnya Melalui Penjelasan Singkat Bagian Anggota Tubuh Dirinya Sendiri Atau Melalui Sentuhan Tangan Dari Guru Terhadap Anggota Tubuh Anak Itu Sendiri B Sesua Yang Kurang Mampu Dalam Membaca Dan Menulis Mengumpulkan Tugas Melalui Penjelasan Singkat Pada Gambar Anggota Tubuh Dan Menjelaskan Cara Mempersihkannya C Untuk Sesua Yang Sudah Mampu Menulis Dan Membaca Membuat Produk Berupa Tulisan Jadi Dalam Pembelajaran Dalam Penilaian Akhirnya Dalam Produknya Juga Berbeda-beda Dari Proses Berbeda Produk Perlakuannya Pun Berbeda Baik Kita lanjutkan Yang Ketiga Yaitu Kegiatan Penutup Sekitar 15 Menit Guru Bersama Sesua Melakukan Refleksi Dari Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Guru Bersama Sesua Mereview Dan Menyimpulkan Hasil Belajar Atau Simpulan Hasil Belajar Kemudian Yang Terakhir Guru Menutup Pembelajaran Dengan Mencapkan Salam Kemudian Berdoa C Media Pembelajaran Berupa Gambar Atau Poster Anggota Tubuh Yang Kedua Video Pembelajaran Yaitu Cara Merawat Anggota Tubuh Yang D Metode Pembelajaran Demontrasi Tanya Jawab Dan Metode SAS Struktural Analisa Sintetis Baik Kita Lanjutkan Yang E Yaitu Penilaian Lembar Penilaian Sikap Beberapa Aspek Yang Perlu Dinilai Kolomnya Seperti Ini Nomor Nama Seswa Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Disiplin Tanggungjawab Dan Skor Perlu Perlu Kolom Aspek Berlaku Disi Dengan Angka Yang Selain Kriteria Sangat Baik Skornya 4 Baik Skornya 2 Cukup Skornya 2 Kurang Skornya 1 Nilai Skor Perlu Per Total Skor Atau Jumlah Skor Maksimal Kali 100 Bapak Ibu Lebih Paham Untuk Hal Ini Hanya Menunjukkan Aspek Sikapnya Yang Dinilai Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Disiplin Tanggungjawab Baik Dilanjutkan Masih Penilaian Penilaian Yang Kedua Yaitu Penilaian Pengetahuan Ata Selisan Sesuai Yang Memiliki Hambatan Dalam Penglihatan Menyebutkan Lima Anggota Tubuh Dengan Menjelaskan Cara Perawatannya Untuk Yang Mengalami Hambatan Tadi Kemudian Sesuai Yang Kurang Mampu Dalam Membaca Dan Menulis Mengumpulkan Tugas Melalui Penjelasan Singkat Pada Gambar Anggota Tubuh Dan Menjelaskan Cara Membersihkannya Atau Merawatnya Kemudian Untuk Tes Tulis Tes Tulis Khususus Bagi Sesuai Yang sudah Mampu Menulis Dan Membaca Nilai Skor Perolehan Per Skor Maksimal Atau Total Skor Kali 100 Itu Penilaian Pengetahuan Berikutnya Yang ketiga Yaitu Masih Penilaian Yaitu Penilaian Keterampilan Ada Dua Jenis A Yaitu Unjuk Kerja Menulis B Unjuk Kerja Demontrasi Indikatornya Menulis Tentang Cara Merawat Anggota Tubuh Dan Pancah Indra Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Perlu Bimbingan Ini Formatnya Seperti Ini Skornya Seperti Yang Di Atas Tadi Jangan Baik Empat Baik Tiga Cukup Dua Kurang Atau Perlu Bimbingan Skornya Satu Jadi Setelah Penilaian Keterampilan Kita Lanjutkan Pada Yang Struktur Kalimat Masih Penilaian Saya Ulangi Pada Penilaian Keterampilan Tadi Ada Unjuk Kerja Menulis Dan Unjuk Kerja Demontrasi Indikatornya Seperti Ini Kemudian Menulis Struktur Kalimat Kosa Kata Ejaan Kreativitas Menunjukkan Kemampuan Untuk Menyebutkan Yang Tutupuh Dan Panca Indra Di Mengacu Pada Yang Atas Tadi Sangat Baik Baik Cukup Perlu Pembimbingan Dalam Kelengkapan RPP Tentu Ada Media Pembelajaran Disediakan Gambar Identifikasi Anggota Tubuh Pada Panca Panca Indra Mata Hidung Mulut Bau Kaki Ada Kepala Telinga Pipi Jari Tangan Dan Dagu Ini Medianya Disamping Media Berikutnya Dilengkapi LKPD Lembar Kerja Beserta Didik Cermati Gambar Berikut Nah Ini Cara Merawat Anggota Tubuh Nanti Anak-anak Diberi Gambar Ini Bisa Juga Yang Berupa Video Kemudian LKPD Yang Berikutnya Yaitu Pasangkan Nama Bagian Tubuh Di Bawah Ini Dengan Menarik Garis Lurus Pada Gambar Ini Maksudnya Dahi Tak Tarik Garis Lurus Tepat Pada Dahi Sekaki Mata Dagu Jari Bau Pipi Ini Lembar Kerjanya Baik Demikian RPP Yang Kami Siapkan Yang Kami Buat Dari Kelompok Tiga Mohon Maaf Atas Segala Kepurangan Mohon Kritik Dan Saran Yang Membangun Mudah Mudah Membawa Kebaikan Bagi Kita Semua Dan Tentunya Untuk Perbaikan Penulisan Laporan LMS Dalam Pendidikan Guru Penggerak Ini Agar Kata Bila Tafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tafiq Tafiq